Diduga kecapean dan hilang kendali, sopir mobil Kijang bernomor polisi DM1512AI menabrak sebuah warung yang berada di Jalan Kalimantan, Kelurahan Dulalowo, Kota Tengah, Kota Gorotalo pada Kamis Malam. Selain menabrak warung, mobil juga menabrak tiga orang anak yang berumur 10 dan 13 tahun yang sedang bermain di depan warung tersebut. Akibat kejadian ini, satu orang anak dilerikan ke rumah sakit karena mengalami patah tulang di bagian kaki dan dua orang anak lainnya mengalami luka ringan di bagian tangan. Sebelumnya mobil dari arah Jalan John Ario Katili menuju arah Jalan Kalimantan melambung kendaraan yang berada di depannya. Namun karena diduga hilang kendali, sopir menabrak sebuah warung dan tiga orang anak. Polisi yang berada di lokasi kejadian langsung mengamankan mobil beserta sopirnya di Polsek, Kota Tengah untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Fendrianto Ulango, Mimosa TV, Mawartagan.